Mobil pembawa material pasir, Jumat sore 4 November ditabrak KRL listrik jurusan Jakarta Bogor di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Rawa Indah, Kecamatan Cipayung, Depok. Mobil Kijang Biru B9813RM yang dikendarai oleh Min 39 tahun dan kenaiknya Fajar 26 tahun berhasil meloloskan diri dengan keluar dari kaca jendela mobil. Sementara mobilnya rusak parah setelah terseret kereta sejauh 10 meter. Menurut Cukro, warga sekitar, petugas penjaga pintu perlintasan sebenarnya sudah memperingatkan. Namun pengemudi mobil ini rupanya tak mendengar peringatan tersebut dan langsung menerobos. Ketika mobil sampai di tengah perlintasan, KRL Express muncul dan langsung menghajar mobil hingga terbelah dua. Menurut warga, selama tahun 2011 ini sudah terjadi 4 kali kecelakaan. Warga pun menjulukinya sebagai perlintasan tengkorak. Cukro mengatakan, warga sudah berkali-kali memberi masukan kepada ketua air test setempat untuk membuat pintu perlintasan secara swadaya. Namun hingga saat ini belum juga direalisir. Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas, AKP Syah Johan menyatakan, Meski pengendara dan kenek hanya mengalami rukalingan, namun mereka mengalami trauma setelah berhasil meloloskan diri dari kecelakaan ini. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV, melaporkan.